Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di metakulai kewirausahaan pertemuan ketiga di pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai proses kewirausahaan dimana di dalamnya ada faktor-faktor pemicu kewirausahaan menurut David McLellan, kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme nilai kepribadian dan status usaha status usaha disini atau keberhasilan seorang wirausaha yang sukses akan dihargai lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena itu keberhasilan seseorang memunculkan banyak peluang baru sehingga perspektif masa depan menjadi lebih menguntungkan baik kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan terdiri dari faktor internal dan eksternal dimana faktor internal adalah hak kepemilikan, kompetensi, dan insentif jangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan dan kemampuan berwirausaha model proses kewirausahaan dimana kita tahu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi lingkungan dan sosiologi diimplementasikan dan akhirnya tumbuh dan berkembang seseorang yang berhasil adalah orang yang dapat menggabungkan nilai-nilai sifat-sifat utama dan berlaku dengan bekal pengetahuan pengalaman dan keterampilan praktis atau knowledge and practice model proses kewirausahaan dapat digambarkan sebagai berikut yang pertama innovation yang kedua triggering event implementation dan growth inovasi adalah inovasi yang kita ciptakan sebelumnya triggering event adalah kegiatan yang pengicunya bisa dari faktor link eksternal maupun internal selanjutnya kita implementasikan apa yang sudah menjadi ada inovasi kita selanjutnya pertumbuhan atau growth faktor penyebab keberhasilan untuk agar kita menjadi wirasa yang berhasil tentunya diperpengaruhi oleh beberapa hal yang pertama ide atau visi bisnis kita yang jelas ingat harus jelas selanjutnya kemauan dan keberanian menghadapi resiko baik waktu maupun uang ketiga membuat perencanaan usaha mengorganisasikan dan menjalankan yang keempat adalah agar usahanya berhasil selain harus bekerja keras sesuai urgensi wira usaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usahanya maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan ingat kenapa disini visi bisnis menjadi yang pertama karena disini adalah core bisnisnya Anda ingin berwira usaha apa itu yang pertama kali kita harus ciptakan bila kita gambarkan jalan menuju wira usaha yang sukses itu melalui beberapa tahap atau beberapa step yang harus dilalui yang pertama yaitu kemauan bekerja keras selanjutnya mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain penampilan yang baik keyakinan diri membuat keputusan pendidikan dorongan ambisi dan pintar berkomunikasi kenapa kita harus ciptakan berkomunikasi karena wira usaha itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain Anda tidak bisa sukses sendiri tidak bisa untuk mencapai kesuksesan itu Anda harus mengait banyak customer banyak mitra dan lain-lain berwira usaha memiliki keuntungan dan kerugian keuntungan berwira usaha yang pertama adalah otonomi dimana kita tidak terikat pada instansi tertentu karena kita memiliki usaha sendiri sehingga kita penuh dengan kepuasan yang kedua tantangan awal dan perasaan motif berprestasi ruang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wira usaha ketiga kontrol finansial keempat terbuka pulang untuk mencapai tujuan kelima terbuka pulang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal dan yang terakhir terbuka pulang untuk mematuhi masyarakat dengan usaha-usaha konkret dan kesempatan kerja baiklah untuk kerugian berwira usaha adalah pengorbanan personal baik waktu yang sangat lama dan sibuk karena ketika kita memulai suatu usaha maka kita membutuhkan waktu dan kesibukan yang terkadang tidak bisa kita prediksikan selanjutnya beban tanggung jawab karena wira usaha harus mengelola semua fungsi bisnisnya maka tanggung jawabnya akan sangat besar yang ketiga kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal yang keempat memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan yang terakhir kualitas kehidupannya masih rendah sampai usaha tersebut berhasil baiklah demikian pembahasan wira usaha pertemuan ketiga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati